Oke, ini adalah beberapa tim yang lolos di Olimpiade Usai mengalami kualifikasi di masing-masing konsumiderasi Di grup A, di wakili WEPA ada Perancis Ini all ini adanya Olimpiade Dalam artian timnas U23 Kemudian ada Meksiko, Afrika Selatan, dan Jepang di grup A Kemudian di grup B Wakili WEPA ada Romania Kemudian ada Honvras, Korea Selatan, dan New Zealand atau Selandia Baru Di grup C ada Sepanyol, Argentina, Mesir, dan Australia Kemudian di grup D ada Jerman Olimpiade Brazil, Pantai Gading, dan Saudi Arabia Di wakili WEPA ada Perancis, Romania, Sepanyol, Jerman Kemudian di Cannonball ada Brazil, Argentina Kemudian di Meksiko, di Konkakap, Afrika, Selatan, AFC AFC ada Jepang, Gunanya New Zealand dari UFC, South Korea Selatan AFC, Australia, AFC, Egypt, Chap, Brazil, Kone Mable, Pantai Gading, Chap, Saudi Arabia Dan inilah jadwal dari Olimpiade 2020 Dimana timnas yang dimainkan adalah bukan timnas senior ya Seperti yang dimainkan di Copa America atau Piala Piala Beringin dan lainnya Tapi menggunakan timnas U23 atau timnas dari masing-masing negara Dan ada beberapa pemain senior yang bisa dimainkan Dua atau tiga Ini jadwalnya Dua tim teratas di grup akan lolos ke delapan besar Dan memperkaburkan medali emas, perak, dan perunggu Dan memperkaburkan medali emas